Fuji langsung dijodohkan dengan El Rumi meski baru putus dengan Torik Halilintar. Tampaknya Fuji tak bisa lepas dari perjodohan netizen. Sekedar mengingatkan dahulu hubungan Fuji dengan Torik Halilintar juga tak lepas dari campur tangan warganet. Belum ada sebulan putus cinta dengan Torik, Fuji kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini. Kali ini adik dari almarhum bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putra Ahmad Dhani, El Rumi. Fuji dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media kelas 2 kosong Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Keduanya berada dalam tim yang sama. Dalam kesempatan itu ada momen di mana Fuji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali. Ada juga saat di mana El meminta Fuji mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya. Tak disangka interaksi sederhana ini memancing perlatih yang cukup besar hingga akhirnya keduanya dicodohkan karena sama-sama berstatus jomblo. Gue ikut ke Pan El Rumi Fuji, kata salah satu warganet di TikTok. Gak papalah Fuji sama El, kata warganet lain. Sama El, aku setuju sih keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh. Warganet lain menimpali. Sementara itu kandasnya hubungan Fuji dan Torik ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga. Haji Faisal mengaku tidak menyangka. Hubungan dua sejoli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar. Menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada. Kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar, oke saya paham. Tapi ini gak ada masalah tutur Haji Faisal. Meski demikian, Haji Faisal tetap menerima dengan legowo keputusan Fuji dan juga Torik Halintar terhadap hubungan mereka. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang maha kuasa, sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Bagi saya, pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu tutupnya. Hebo Fuji dikebarkan hamil di luar nika begini penyakuan dari keluarga. Haji Faisal menanggapi isu anaknya Fuji anti-utami alias Fuji hamil di luar nika. Terkait ini, dia menegakkan itu merupakan fitnah. Bukan cuma gosip Fuji saja, mertua Vanessa Angel ini mengaku sudah sering menerima fitnah semenjak anak dan menantinya tewas. Akibat kecelakaan. Bagi saya sih kami ini sudah banyak di fitnah, selama timbulan ini saya dicacar fitnah di berundong fitnah. Kata Haji Faisal di akun Youtube Selep On Camp. Dia menentukan selama ini memang jarang merespon isu-isu mengenai keluarganya di media sosial. Alasannya dia khawatir straight. Haji Faisal cuma mau menjawab apabila pertanyaan tersebut datang dari awak media. Disitulah dia baru berusaha klarifikasi. Kalau saya tanggapi semua, ya straight sendiri. Jadi makanya saya bersikap diam saja, dewasa saja, lengkapnya. Karena dianggap semua kacau, capek, fitnah itu akan selalu ada karena tetap ada pro-kontra. Makanya saya berusaha meredanya. Sambungnya lagi. Disamping itu dia juga memastikan hubungan yang terjalin antara puji dan pekerasinya, atau dikali lintar baik-baik saja. Mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak ada masalah. Sejauh ini masih baik-baik. Tutup Haji Faisal Fuji bongkar alasan pernah putus dengan Torik, singgup kebohongan hingga rasa jenuh. Kabar menunjukkan datang dari pasangan muda Fuji Anti Utami atau Fuji dan Torik Lintar yang sudah setelah menjalin hubungan asmara. Meski didoakan bercodoh dan berniat untuk mika muda, namun hubungan Torik Lintar dan Fuji Anti Utami kini harus kandas. Fuji Anti Utami dan Torik Lintar resmi putus dengan tahun Torik yang ke-23. Ini bukanlah kali pertama pasangan ini putus. Sebelumnya, Fuji berbelakang soal alasan sempat putus dengan Torik Lintar. Ia mengaku sering dibohongi sang kekasih. Kerakan dimustrasi pesangka kalau Fuji dan Torik Lintar ternyata sempat mengalami putus nyambung. Hal ini diungkapkan Fuji saat menjadi bintang tamu bersama Torik Lintar dalam acara yang dikendu Rafi Ahmad dan Irfan Hakim. Di tengah perbincangan mereka, Rafi Ahmad membeberkan kalau Fuji dan Torik sempat putus. Katanya mereka sempat putus tapi gak ada yang tahu, kata Rafi Ahmad. Mendengarkan hal itu, Fuji dan Torik Lintar kompak membenarkan perkataan Rafi tersebut. Fuji kemudian mengaku cika dirinya dan Torik pernah putus selama 3 minggu. Akunya lagi jenuh terus ditanya, Torik Lintar membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, ungkap Fuji. Aku udah ngomong kayak udah dulu ya, tapi aku gak ngomong kita putus sambungnya. Fuji mengatakan jika saat menjalin hubungan, Torik lebih banyak berbohong. Tapi bohong yang dilakukan adik kata Lintar itu adalah sesuatu hal sebele. Tapi bohongnya itu sesuatu hal yang gak penting jelas Torik. Misalnya kayak disuruh gosok gigi, belum gosok gigi tapi bilangnya udah gitu. Sesuatu hal yang gak penting tapi gara-gara sering jadi capek paparnya. Torik tebarkan resmi putus hubungan Torik dengan Fuji memang berakhir. Namun keduanya tetap berteman baik. Bahkan di saat menunggungkan gandasnya hubungan mereka, Fuji dan Torik sama-sama membaikkan foto berdua di Instagram masing-masing. Torik mengunggah momen saat mereka sedang melikmati makanan jalanan kaki lima. Halo semua, hai to-to-ku yang sangat aku sayangi. Sebenarnya sangat menghindari untuk bicara tentang ini dan belum kuat juga sepertinya. Tapi karena tidak ingin ada yang menyudupkan manapun pihak karena kesalahpahaman. Aku mau menuruskan hubungan kami sayangnya selesai tepat di hari ilang tahun kemarin. Kemudian Torik menyebutkan jika mengenal Fuji adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton!